Sesuai rencana, anggaran Pilkada Kota Madiun tahun 2024 mendatang akan dicairkan dua tahap, yakni 40% pada perubahan anggaran keuangan PAK 2023, dan sisanya dicairkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2024. KPU Kota Madiun mengusulkan anggaran sebesar Rp21,5 miliar, sementara bawah selu Kota Madiun mengajukan Rp5,6 miliar. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menjelaskan, proses rasionalisasi anggaran Pilkada akan kembali dibahas pekan depan. Hal itu agar kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2024 mendatang dari sisi penyelenggara sudah terpenuhi. Jika sepakat, maka akan dilakukan penanda tanganan Perjanjian Hiba Daerah atau NPHD. Sementara asumsinya pelaksanaan pemilu kada itu berjalan satu putaran, katakanlah seperti itu ya, tadi sudah klik untuk KPU anggarannya senilai Rp21,500 juta. Sementara untuk Banwaslu itu usulannya setelah dilakukan rasionalisasi sekitar Rp5,2. Tetapi untuk Banwas karena memang tadi masih menyisakan ada data yang belum matching antara datanya KPU dengan Banwas, maka kami masih memberikan kesempatan untuk dilakukan rasionalisasi yang terakhir. Nanti ketemu dengan TAPD hari Senin, waktu nanti evaluasi APBD perubahan setelah dari Gubernur, nanti kita sudah klik ketemu angkanya untuk pemilu kada itu berapa. Tapi masih menyisakan yang lain juga menurut kami teman-teman karena sisi keamanan juga belum mengajukan. Ini baru di versi KPU dan versi Banwaslu. Sementara itu anggaran pilkada 2024 dari KPU maupun bawah seluruh kota Madiun belum termasuk keperluan pengamanan. Terkait hal tersebut, DPRD meminta eksekutif untuk berkoordinasi dengan kepolisian maupun TNI sebelum pembahasan RAPBD 2024.